Jager mobil baru tabrak warung nasi. Mobil tersebut tampak masih mengenakan pelat nomor sementara. Videonya kecelakaan ini pun viral. Sebuah video memperlihatkan mobil baru berjenis SUV menabrak warteg beredar viral di media sosial. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram at gading serpong.update beberapa waktu lalu. Peristiwanya terjadi di wilayah Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024, ada mobil menabrak warteg di Jalan Raya Serpong dekat Hotel Starlet Gading Serpong. Tetap selalu berhati-hati guesters, tulis akun tersebut. Dalam video terlihat, mobil Cherry Omoda 5 yang terlibat kecelakaan itu masih menggunakan pelat nomor sementara. Tidak diketahui bagaimana kronologi terjadinya insiden tersebut. Kendati demikian, unggahan tersebut mendapatkan berbagai komentar dari warga net yang menyayangkan aksi pengendara. Ada yang berasumsi bahwa mobil itu sedang dibawa konsumen untuk melakukan tes drive. Ada pula yang berkomentar bahwa mobil itu dibawa oleh pegawai dealer untuk diantar ke rumah pembeli. Sebab, lokasi kejadian diketahui tidak jauh dari dealer Cherry. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!